Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Bupati Halikinor bangga di Kabupaten Kota Waringin Timur segera berdiri pabrik pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun medis yang merupakan pertama di Kalimantan Tengah dan satu di antara 11 pabrik limbah B3 medis di seluruh Indonesia. Menandai investasi besar ini, Bupati Kota Waringin Timur Halikinor memimpin langsung peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 medis tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Katlas Kelurahan Mentawa Baru, Hulu, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Rabu 15 Mei 2024. Kepada sejumlah wartawan, Bupati Halikinor mengatakan meski ditargetkan tahun 2025 bisa operasional, namun ia berharap pembangunan pabrik limbah B3 medis bisa lebih cepat dan di tahun 2024 akhir sudah bisa diresbikan. Sekali lagi kita bersyukur, mudah-mudahan peletakan batu pertama hari ini target-targetnya 2025 bisa operasional, saya berharap 2024 akhir sudah bisa kita resmikan kembali. Sebelumnya Direktur PT Hapakat Betang Mandiri Dina Fariza Triani Syarif dalam sambutannya mengatakan dipilihnya Kota Sampi sebagai pabrik pengolahan limbah B3 medis ini karena lokasinya yang strategis dan banyak dilintasi di sektor barang dan jasa di Kalimantan Tengah. Kalau Sampit di Kalteng sendiri kan Sampit ini lokasinya paling strategis ya kalau orang dari mana saja dan segala macam ini adalah Sampit dan makanya Pak Jaka mungkin salah satu pertimbangannya kenapa milih Sampit itu ya karena strategisnya letak dari Kota Sampit itu sendiri dan juga kan kita benar-benar letak TPA ini diberikan oleh Pemkap ini kan benar-benar dilintas luar nih orang yang dari Kalbar dan lain-lain kan lewatnya dari sini. Sementara Direktur PT Bumi Nusantara Raya Jaka Winarso mengatakan pembangunan dikerjakan bertahap dan dimulai dari persiapan perizinan pengolahan limbah yang nantinya dikeluarkan oleh KLHK. Sambil berproses mengurus izin bangunan saat ini dilakukan penimbunan dan pembuatan fondasi bangunan. Mudah-mudahan dalam... Kalau penimbunan mulai ya, penimbunan ini udah mulai persiapan fondasi itu udah mulai gitu kan terus nanti pembangunan harus ada izin kan kalau itu izin PKB keluar kita udah mulai bangun. Kapasitas itu tahap awal 3 ton kali 2 ya Dua unit gitu ya? Dua unit. Dalam satu bangunan? Dalam satu bangunan. Luasannya terapa bangunan? Total bangunan pabrik itu sekitar Rp1.000-Rp1.400. Sisanya bangunan fasilitas lain, nebudang, lab gitu kan, kantor, parkir. Seluruh fasilitas kesehatan di Kalimantan Tengah sangat menantikan operasional pabrik sehingga mampu menekan biaya dibanding dikirim ke daerah lain. Terpenting pula, pendirinya pabrik pengolahan limbah B3 Medis akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, INews, Pelaporkan.